Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Oli Kota Medan, Bobi Nasution memarahi seorang pria di jalan Dr. Mansur Medan pada minggu 11 September 2022. Ia langsung turun dari mobil dan mendatangi seorang juru parkir yang membuat kemacetan di depan kampus usuh. Terima kasih. Inilah detik-detik Bobi Nasution turun dari mobilnya mengenakan batik dan dikawal sejumlah ajudan. Bobi tampak geram dengan para juru parkir yang memarkirkan kendaraan secara berlapis. Menantu Presiden Jokowi itu tampak berjalan mengejar juru parkir yang memarkirkan kendaraan dengan berlapis. Bobi Nasution juga turut membagikan video kemarahannya itu di akun Instagramnya. Bobi Nasution juga turut membagikan video kemarahannya itu di akun Instagramnya. Bobi lantas memintai KTP pria bertato tersebut. Namun saat ditanya, pria itu tak bisa menunjukkan KTP miliknya karena tertinggal di rumah. Bobi Nasution pun menegaskan pada pria itu untuk tidak membuat parkir berlapis hingga mengakibatkan kemacetan. Pria bertato itu sedianya sudah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membiarkan parkir berlapis di jalan dokter Mansyur. Hanya saja Bobi seperti tak percaya dan bersikap tegas pada pria tersebut agar tak membuat kemacetan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun